Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu dingin dunia yang kau huni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biar aku obati Excited sekali, ini first time betul first time Bukan cuman Manggung memang datang ke Malaysia nya first time Jadi kepengen kasih dengar karya-karya saya disini Terus juga ya semoga bisa ketemu teman-teman Malaysia lah Yang selama ini mungkin udah mendengarkan lagu saya Tapi mungkin belum tau yang mana penyanyinya gitu bisa kebawannya Kalo misalnya konsep performnya nanti kita tetep sendiri-sendiri gitu Cuman nanti mungkin aku kan membawakan belasan lah ya Dari lapu-lapu aku Terus juga nanti pasti aku akan siapkan sesuatu yang spesial Biar eksklusif teman-teman Malaysia doang nih yang bisa lihat ini gitu Iya Special for Malaysia, Frank Jadi memang lagu kalo misalnya kita tulisnya dari hati Katanya bakal sampai ke hati lagi gitu Jadi dari lagu itu juga rejeki saya ya Akhirnya bisa bekerja sama kita untuk perform di Malaysia Adalah contestan Indonesian Idol season ke-9 tahun 2018 Jadi mulai dari situ Alhamdulillah sampai di top 5 Habis itu selesai dari Idol Mengeluarkan single-single Emang mungkin tidak semulus itu Kayak baru dapet yang hit song-nya Di lagu ke-11 Jiwa yang bersedih dan alhamdulillah Tapi begitu lagu itu rilis Teman-teman Malaysia juga akhirnya mendengarkan gitu Akhirnya notis lah ya gitu ada penyanyi Indonesia dengan karya jiwa yang bersedih Depresure Alhamdulillah tidak ada Justru malah itu memotivasi lagi Menulis lebih banyak lagu yang mungkin bisa membantu Bisa menghimpur orang-orang gitu Karena saya percaya udah ada rezekinya Rezeki saya aja baru datang setelah sekian lama gitu kan Jadi nothing to lose Jujur Apa yang disampaikan disampaikan dengan sepulang arti Nyanyi dari kecil Aku sering banget dengerin Siti Nurhaliza Lagu-lagunya bagus sekali gitu Kalau sekarang mungkin lebih banyak dengerin yang lewat-lewat di TikTok ya gitu Yang lagu-lagunya lucu-lucu, fun-fun gitu Kebanyakan lagu saya adalah curhat ya Jadi betul-betul pengalaman pribadi hampir semuanya gitu Jadi kalau dalam proses penulisannya Alhamdulillah jarang sekali menemukan kesulitan Karena memang apa yang pengen saya sampaikan dari hati semuanya Apalagi kalau nanti ada waktu Boleh dengarkan album saya yang pertama yang baru rilis itu Judul albumnya Berdamai Memang satu album itu isinya adalah Cara saya untuk berdamai dengan keadaan dan diri sendiri gitu loh Dan disitu juga saya mengajak orang-orang untuk Lebih mengapresiasi diri sendiri Lebih aware kepada mental health yang seperti itu gitu Jadi kalau untuk menulis saya memang senang Dan kebetulan lately lagi ada beberapa project Kayak misalnya ada yang kerja sama-sama pemerintahan gitu Jadi lebih explore lagi kalau soal lirik gitu loh Cuma kalau misalnya ditanya proses pembuatan lagu-lagu yang sudah ada Kebanyakan memang dari curhatan pribadi jadi lancar-lancar akan pulih Selalu dari tahun lalu dari awal jiwa yang bersedih rilis itu Teman-teman Malaysia udah kapan ke Malaysia, kapan ke Malaysia Kayak gitu-gitu Emang mungkin jodohnya sama hari ini ya disini ya gitu Karena kemar-kemarin sempat ada tawaran Tapi memang belum ada yang berhasil, belum ada yang jodoh gitu Alhamdulillah jodohnya sekarang Di waktu yang tepat bersama orang-orang yang tepat Teman-teman Malaysia, saya Gendra Wari Jangan lupa untuk datang ke Soundstation 30 November 2024 Di Megastar Arena Kuala Lumpur Kita akan ketemu bareng, nyanyi-nyanyi bareng Akan ada performance yang keren-keren disana So, I'll see you guys there Terima kasih